Intro Episode 154 Kamu dan Baby Twin adalah hadiah terindah yang hadir di hidupku Gamaliel Park Datang ke restoran Japeli Kita bicarakan hubungan ini Aku sudah tidak tahan dengan situasi ini Isa pesan Luna yang membuat Gamaliel terhenyak Gelet Gamaliel menyalakan mobilnya Dia langsung melaju menuju restoran yang terkenal dan mewah itu Tunggu Japeli Bukankah itu milik Mark? Pikir Gamaliel Pikiran Gamaliel tak karuan Dia takut mendengar apa yang akan di ucapkan istrinya Tidak tahan dengan hubungan mereka Gamaliel benar-benar kalut Dia bahkan tak bisa berpikir jernih saat ini Padahal seharusnya dia bisa menemukan banyak celah dari akting istrinya Hanya saja dia terlalu khawatir Gamaliel tiba di restoran berdaya tradisional itu Dia melangkah dengan cepat dan tergesa-gesa Dia ingin segera menemui istri tercintanya Ruk Gamaliel terjatuh tersandung kakinya sendiri karena terlalu terburu-buru Selananya sampai koyak di bagian lutut dan tangannya tergores Ah! Pes! Jalan sialan Ah! Gamaliel meringis dia bangkit berdiri dan mengusap tangannya dengan cepat Dia masuk ke dalam restoran yang tampak sepitu Tanpa menghiraukan kaki dan tangannya yang terluka Ceklek Pintu dibuka Suasana gelap Tak ada pencahayaan Gamaliel merokok ponselnya apa benar Luna meminta bertemu disini Tapi tidak ada siapa-siapa dan suasananya gelap Kenapa gelap? Apa aku salah? Baca Ah! Sial Rukutu Gamal Drak Tiba-tiba Lampu dinyalakan Gamaliel mengerjapkan matanya yang menyesuaikan cahaya lampu dengan penglihatannya Dia bisa melihat dengan jelas Tapi ruangan masih kosong Yang ada hanya dekorasi yang berwarna-warni Dan sangat indah seperti akan ada acara Gamaliel melangkahkan kakinya Menuju ke tengah ruangan Ada sebuah meja yang lebih tinggi dari meja lain Di sana dengan sebuah foto Bukannya ini fotoku? Pikir Gamal saat melihat foto dirinya dipajang di sana Gamaliel mendekat semakin jelas Dia melihat dan mematuhi itu fotonya Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki berlari ke arahnya Halo Uncle Sapa tiga jagoan kecil sambil membawa Buket bunga berwarna biru muda dan menyerahkan pada Gamaliel Helm, Loh, David, Marco, Jack, kenapa kalian di sini? Ucap Gamaliel saat melihat anak dokter George dan anak Randy di ruangan itu Sekret Bisik mereka lalu berlari meninggalkan Gamaliel di sana Tap, tap, tap Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you Tiba-tiba semua orang yang dikenalnya masuk ke dalam ruangan itu Sambil menyanyikan lagu ulang tahun Surprise Suruh mereka sambil tersenyum Gamaliel terkejut Dia benar-benar tidak menyangka akan mendapatkan kejutan semanis itu Jangan jadinya kalian mengerjaiku Ucap Gamaliel sambil berkaca pinggang Hah, iya dong Suruh mereka sambil tertawa Ah, lalu dimana istriku? Tanya Gamaliel langsung mencari istrinya Aku di sini sayang Ucap Luna sambil berjalan dari antara para tamu undangan Luna memakai gaun putih yang sangat cantik Dengan rambutnya dikat setengah Dia berjalan menghampiri Gamaliel dengan membawa kue ulang tahun bertuliskan angka 29 Happy birthday to you, my sweet hubby Maaf karena membuatmu khawatir Maaf karena menjahilimu Maaf karena marah padamu Aku mencintainu sayang Ucap Luna yang sudah berdiri di hadapan Gamaliel sambil tersenyum Gamaliel terharu, dia menatap istrinya dengan penuh haru Dia pikir istrinya akan pergi meninggalkan dirinya Ternyata istrinya membuat kejutan seperti ini pada dirinya Kamu membuatku takut? Ucap Gamaliel Apa kalian semua bekerja sama, hah? Kesal Gamaliel sambil menatap yang lainnya Mereka hanya bisa tertawa terbahak-bahak Melihat wajah Gamaliel yang kesal Marah, panik, bercampur bahagia Apalagi melihat penampilan Gamaliel yang acak-acakan Hah? Menyenangkan melihat wajah di dalammu Gamaliel? Celutuk Aiden dari sudut ruangan Pria itu sedang standby dengan kamera Pluk, jangan bicara yang tidak-tidak Aiden Ucap Bima dan Ken sambil memukul kepala pria itu Awo, babang Aiden atik Rengek Aiden Aiden, teriak mereka Ya maaf, hah? Balas Aiden cengar-cengir Mereka geleng-geleng kepala melihat tingkah pria kurang waras itu Selamat ulang tahun sayang, panjang umur dan semoga harapan dan cita-cita terkabul Ucap Luna Ayo tiup lilinnya Buat harapanmu dan semoga itu akan menjadi nyata Ucap Luna Gamaliel meletakkan buket bunganya lalu berdoa memajatkan harapannya pada Tuhan Ruh, lilin pun ditiup diiringi oleh tepuk tangan dari para tamu undangan Selamat ulang tahun Gamaliel Suruh mereka semua tersenyum Terima kasih banyak Terima kasih sayang, aku mencintaimu Ucap Gamaliel sambil menguluk istrinya dari samping Luna meletakkan buketu di atas meja lalu membalas pelukan suaminya Selamat ulang tahun ya sayang Ucap Luna Nah sekarang hadiahnya Ucap Luna Perdi dan Ana Maju Ketengah membawakan dua kotak berwarna ungu yang sudah dibungkus tengah rapi Satu kotak berukuran cukup besar dan kotak yang lainnya kecil Ini hadiah pertama untukmu Ucap Luna sambil memberikan kotak berukuran besar Gamaliel menyerangkan keningnya sebenarnya dia tidak butuh hadiah besar karena uangnya pasti cukup untuk membeli itu Apa ini? Tanya Gamaliel sambil menggoyangkan kotak itu Berharap bisa tahu apa isinya Bukalah Ucap mereka Gamaliel membuka kotak itu perlahan-lahan Dan dengan hati-hati saat membuka penutup kotak mata Gamaliel terbelalak melihat aksesoris berupa hiasan dinding Yang didesain belasan tahun lalu ada di dalam kotak itu Sah sayang ini kan Gamaliel terkejut Itu benda yang akan mengingatkan kita pada pertemuan kita dahulu Pertemuan pertama yang sangat berkesan Ucap Luna Wah ternyata ini sangat indah kamu menambahkan hiasannya Aku sangat suka Ini akan selalu mengingatkanku saat kita pertama bertemu di rumah sakit dulu Terima kasih sayang Ucap Gamaliel dengan mata berbinar-binar padahal hanya menerima aksesoris tapi baginya benda itu adalah simbol pertemuan dirinya dengan sang istri Lalu ini yang kedua Bukalah Ucap Luna memberikan kotak yang berukuran lebih kecil Ini apa? Ucap Gamaliel Semua mata tertuju pada kotak kecil itu Bagi mereka yang sudah tahu hanya bisa menggelam senyum dan menahan diri mereka agar tidak keceplosan Bagi yang lain mereka sama penasarannya dengan Gamaliel Bukalah sayang Ucap Luna sambil tersenyum Gamaliel perlahan-lahan melepaskan Pita ungu yang melilit kotak kecil itu Dia membuka tutup kotak itu terlihat sesuatu di dalamnya yang terbungkus dengan kain putih bertuliskan open Gamaliel mengambil benda itu lalu membukanya Tampak dua buah planotes dengan dua garis merah terbungkus di sana Gamaliel menyerinkan keningnya lalu melihat kembali ke dalam kotak itu Ada sebuah kertas putih Gamaliel mengambil kertas itu lalu membaca tulisan di kertas itu Halo Papa From Baby Twin Dek Jantung Gamaliel berdubuk kencang saat membaca tulisan itu Dia membalikan kertas itu ternyata itu adalah foto hasil USG Baby Twin mereka Gamaliel terkejut bukan main Matanya terbelalak tanpa sadar dia menjatuhkan kedua benda itu Dia menutup mulutnya tak percaya Matanya masih memandang Luna dengan intens Tiba-tiba Proof Gamaliel malah pingsan seketika itu juga Gamaliel teriak mereka panik Luna langsung berjongkok dan menopang kepala suaminya Ken, Perdi, dan Bima langsung mendekat memeriksa kondisi Gamal Sayang Gamaliel sadarlah sayang Panggil Luna sambil menepuk-nepuk wajah suaminya yang lain malah gemas melihat Gamaliel tiba-tiba sok itu Apalagi Aiden dia sudah cekikikan di sudut ruangan Dia segera bangkit berdiri untuk merekam wajah Gamaliel Luka Dia sok sampai pingsan begitu Ha? Aiden tertawa terbahak-bahak Gamaliel bangun Panggil Ken Gamaliel menyerangitkan keningnya dia membuka matanya setelah dibangunkan oleh mereka Apa aku mimpi? Raca Gama sambil menatap istrinya Luna menggelengkan kepalanya Dia membantu suaminya untuk berdiri Jadi, ii, ini semua benar Ucap Gamaliel sambil mengambil foto dan tespek itu Luna mengangguk dengan senyuman lembut di wajahnya sambil mengelus perutnya yang rata Yes, wow, aku akan jadi seorang ayah Wow, teriak Gamaliel kegirangan bahkan pria berusia 29 tahun itu Sampai melompat-lompat ke sana kemari saking bahagianya Mereka semua tertawa melihat respon Gamaliel Pria itu benar-benar tak bisa ditebang Ya sayang, terima kasih Ii, ini hadiah paling indah Hadiah paling mahal Hadiah terbaik seumur hidupku Terima kasih banyak Ucap Gamaliel yang langsung memeluk istrinya dengan penuh kelembutan Sama-sama sayang Ucap Luna Gamaliel mengucup kening istrinya Lalu dia bersimpu di depan istrinya Dikecupnya perut Luna yang sudah diisi dengan dua makhluk kecil di dalam sana Cukup, selamat datang anak papa Ucap Gamaliel Bukan anak papa sayang, tapi anak-anak papa Ucap Luna sambil menangkupkan kedua tangannya ke wajah Gamaliel Gembar Ucap Gamaliel yang memang tidak terlalu fokus dengan tulisan di kertas tadi Luna mengganggu Seketika itu Gamaliel menangis haru Pria itu benar-benar terharu Dia mendapatkan almenukrah paling indah bagi hidupnya Gamaliel memeluk istrinya masih dengan posisi yang sama Dia menyendarkan kepalanya di perut istrinya berkali-kali Dia mengecup perut istrinya Anak-anak papa, selamat datang sayang Tangis Gamaliel terharu Para tamu juga ikut menangis haru Momen seperti ini memang sebuah momen yang benar-benar membahagiakan siapapun yang mengalaminya Gamaliel berdiri dia kembali memeluk istrinya dengan arat Dia benar-benar bersyukur Cuk Gamaliel mengecup kening istrinya dengan lembut Dia menatap Luna dengan penuh haru Terima kasih Ucap Gamaliel Luna menatap suaminya sambil tersenyum Dia mengelus dan mengusap air mata Gamaliel Aku mencintaimu Ucap Luna Gamaliel menatap mata istrinya Spontan dia menyambar bibi istrinya Di hadapan para tamu Wow, pemandangan gratis? Celutuk Aiden sambil terkeke Bima dan Khan menutup mata Aiden Membuat perut itu merontak-rontak ingin lepas Dan melihat pemandangan gratisnya itu Randy dan Kathy menutup mata kedua anak mereka Begitupun dengan dokter George dan istrinya Dia mengendong tubuh mungil si David kecil dan menutup matanya Tep, anak kecil gak boleh lihat yang beginian Ucap Perdi yang menutup mata Ana dari belakang Ika, Per Gerutu Ana tapi Perdi tidak menghiraukan Mark mengegam tangan Andin yang ikut menangis haru melihat sahabatnya hidup dengan bahagia Aku juga kan membahagiakan dirimu Andin Bisik Mark yang membuat Andin tersipu malu Rose dan Junya Morer saling bergandengan Mereka sudah akrab satu sama lain Mereka juga ikut menangis haru melihat momen-momen itu Bahkan para pelayan yang juga disuruh ikut acara itu juga terharu Tuhan mereka benar-benar bisa melupakan masa lalu kelamnya sekarang Apalagi B&E Dia sudah menangis terseduh-seduh bersama Cindy di sudut ruangan itu Gak mau melepaskan cuman mereka dia menatap istrinya lagi Terima kasih banyak Ucapnya lagi Luna membalas dengan tersenyum Rup Rang Ah tidak Teriak Aiden yang terjatuh ke lantai karena Ken dan Bima tiba-tiba melepaskan pegangan mereka Saat Aiden malah asik-asikkan bergelantungan di tangan kedua pria itu Rup Ha Mereka semua tertawa saat melihat wajah Aiden Yang terkena si ramen jus angkur Yang tak sengaja dia sengol karena terlalu banyak bergerak Ha Tangan mereka pecah di dalam ruangan itu Ah hancur sudah penampilanku Ais ini buat tayi lalatnya sampai 3 jam tapi hancur seketika Tidak Ah Ais kesal Raca Aiden sambil menendang-nendangkan kakinya ke udara Dia merangas seperti anak kecil yang tidak diberi jajan oleh neneknya Hadeh Aiden kau selalu berulah